Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Raffi Anak Lanang Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman Bagaimana cara membuat background blur Atau biasa disebut dengan overlay Dan saya akan menggunakan aplikasi Gain Master untuk membuatnya Ini aplikasinya Dan kalau sudah gini teman-teman Tap saja yang tengah Terus pilih ukuran 16x9 ini Yang paling kiri Tap saja Dan kalau sudah gini teman-teman pilih media Ya ini media Dan masukkan video yang mau jadikan background Background blur Ya ini Tap saja videonya Ini tulisannya terlalu panjang Kalau sudah centang Terus teman-teman Tap saja Yang garis bawah ini Terus pilih yang kotak Yang tengah ini Kalau sudah layar utama kita Besarkan Ya kayak gini Nah kayak gini Kalau sudah centang saja Oh sebelum dicentang teman-teman pilih yang tengah ini Yang sama dengan ini warna putih Kita tap saja Kalau sudah gini Terus centang Dan langkah kedua Teman-teman pilih labisan Dan tap saja pilih efek ini Terus masukkan Yang tulisan basic efek ini Teman-teman tap saja Dan pilih Cation blur ini Teman-teman tap Terus centang Nah kayak ini Kalau ada kotak gini Teman-teman geser saja Besarkan Blurnya ini sampai Sampai Habis Dan kalau sudah Teman-teman bisa geser ini Yang garis Hicu apa ini Tidak usah panjang-panjang Ini hanya Sekedar contoh saja Kalau sudah teman-teman pilih Pengaturan ini Ya ini Ada tulisan dua Teman-teman geser ke kanan Pilih Ukurannya blur Kalau saya biasa Menggunakan 7 Kalau sudah centang Dan langkah selanjutnya Teman-teman hapus saja Suaranya ini Dengan cara tap saja Dan pilih Logo speaker Gambar speaker ini Dan matikan suaranya Atau tap saja Yang gambar speaker ini Kalau sudah ini Berarti suaranya sudah mati Terus centang Terus pilih lapisan lagi Pilih media yang paling atas ini Dan memasukkan video utama Yang untuk jadikan Layar utamanya Kita tap saja Ya kayak ini Teman-teman besarkan Ya kayak gini Misalkan Kalau sudah teman-teman Centang saja Dan Kita coba Putar dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hasilnya Saya Rafihan Alana Kali ini saya akan berbagi Dengan teman-teman Bagaimana cara membuat Nama berkelantungan di pohon Dan langkah selanjutnya Kalau teman-teman masih Warnanya ini agak Blur Masih terlalu buram Atau kurang jelas sedikit Dan Layar backgroundnya ini Teman-teman Tap saja yang paling garis bawah ini Warna hijau Pilih pengaturan lagi Misalkan saya pilih yang Lima Kayak gini Kalau sudah centang Coba kita putar Jumpa lagi dengan saya Gaya gini Misalkan kayak ini Dan untuk menambahkan logo Disamping Misalkan Teman-teman mau menambah Disamping ini Gambar atau apa Teman-teman bisa Milih di media Tab saja medianya ini Terus cari Foto Mana yang mau Dijadikan Layar Misalkan saya Pilih Ini saja Kayak gini Misalkan Ini Saya taruh Samping sini Gini Dan bawah ini Keser saja Keser ke kanan Sampai penuh Sampai Samakan dengan Warna hijau ini Atau bagaimana Kayak gini Ya ini Kalau sudah centang Ya ini Dan untuk menambahkan font Atau mau tulisan Teman-teman Pilih saja sama Di lapisan ini Terus pilih tag Misalkan saya memilih Saya nulis Maksudnya Misalkan saya tulis Ini Taruh yang sebelah Misalkan ditaruh Sebelah Kiri Masalah Taruh sebelah kiri Sini Untuk merubah Font Teman-teman Pilih A ini Kayak gini Atau ini Centang saja Nah Kayak gini Untuk warnanya Teman-teman bisa memilih Misalkan Yang warna Merah Centang Kayak gini Kita putar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Rafian Alana Masih banyak disini Teman-teman Kalau mau mengatur Dari segi fontnya Atau mau dibikin bergedip Bisa dipilih Animasi masuk Pilih Pop Kayak gini Kalau sudah Pilih animasi Keseluruhan Bisa bergedip Kayak gini Yang paling bawah Samakan saja Kayak gini Kalau sudah centang Ini masih terlalu Kepanjangan Untuk memotongnya Sama Kita pilih potong Kayak gini Kita bikin penda Dan kita coba putar Apa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Rafian Alana Kali ini Saya akan berbagi Oke Mungkin itu saja Tutorial dari saya Tapi jangan lupa Like dan subscribe Ke channel saya Rafian Alana Untuk berlangganan Teman-teman bisa Tap saja Itu Tanda Lonceng Agar nanti Saya Kalau mau Video Atau semacam Atau terobat Teman-teman bisa tahu Atau semacam Mana Teman-teman bisa tahu Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh